Nyoman Paul Fernando Aroh adalah seorang atlet sepak bola profesional dan penyanyi Indonesia. Paul adalah anak pertama dari pasangan Rami Aroh dan Kadek Sri Widari. Ayahnya berkebangsaan Swedia yang memiliki darah Finlandia, sedangkan ibunya berasal dari Bali, Indonesia. Sejak kecil Paul sudah memiliki ketertarikan terhadap dunia tarik suara dan sepak bola. Pada tahun 2016, Paul berhasil lolos seleksi untuk memperkuat klub sepak bola Skov D.I.K.U.19 di Swedia, dan mulai berkarir di sana dengan menempati posisi back tengah dengan opsi back kiri. Belum genap setahun bermain bersama klub asal Swedia itu, ia dipinjamkan ke klub Liga 1 Indonesia Barito Putra selama satu musim. Namun Paul tidak bisa tampil karena kompetisi Liga 1 saat itu ditunda akibat pandemi COVID-19. Kemudian terjadi tragedi kanjuruhan, setelah itu Paul memutuskan untuk mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Ketika berkompetisi, Paul mendapatkan perhatian dari media televisi Swedia, After Fem TV 4. Media tersebut melakukan wawancara dengan Paul, menyoroti kisah Paul yang hijrah dari sepak bola ke ajang pencarian bakat tarik suara. Paul menempati posisi 4 besar setelah tereliminasi pada tanggal 1 Mei tahun 2023 dalam babak spektakuler Show 11 karena mendapatkan vote rendah dari publik. Sebagai mantan finalis, secara otomatis ia ditangani oleh perusahaan manajemen artis milik MNC Group yaitu Star Media Nusantara. Berikut biodata Nyoman Paul Nama lengkap, Nyoman Paul Fernando Aro Nama panggilan, Paul Tempat tanggal lahir, Bali, tanggal 23 Juni tahun 2001 Umur, 22 tahun Agama, Hindu Profesi, pemain bola dan penyanyi Tahun aktif, 2022 hingga sekarang Instagram, Edman Paul Aro Terima kasih telah menonton!